Oke, kali ini kita akan sedikit mengenal tentang data dan data pre-processing atau mempersiapkan data. Ada dua hal penting yang akan kita bahas. Pertama kita akan melihat beberapa contoh data dan hitmap. Kedua kita akan belajar mempersiapkan data, isinya kita akan mengenal outlier, missing value, bagaimana mengatasi missing value, bagaimana mengatasi data duplikat, melakukan dasar transformasi, melakukan data smoothie. Kita akan mulai yang pertama, melihat contoh data. Tapi sebelumnya saya mau jelaskan bahwa semua kodingan ini kita jalankan di Python 3. Dan dengan Python 3 tentunya banyak sekali package atau library yang bisa kita pakai yang bisa memudahkan kita dalam melakukan proses-proses berikut ini. Karena dengan bahasa pemograman lain, kalau teman-teman melakukan proses yang kita akan pelajari berikut ini, mungkin butuh source code yang berbaris-baris untuk melakukan proses tersebut. Tapi dengan Python, maka bisa lebih cepat. Atau mungkin kalau teman-teman belajar R juga bisa secepat ini. Kita pergi ke materi yang pertama, melihat contoh data. Kemarin kita sudah belajar tentang data matrix. Sekarang kita akan mencoba melihat contoh data matrix. Kita akan mengimport satu package. Pertama kita mau mengimport satu package namanya pandas. Dan kemudian package kedua yang kita import itu namanya escaler. Pandas ini package yang penting sekali kita pakai untuk melakukan data preprocessing. Kemudian escaler ini package yang sekarang ini sudah terkenal dengan keahliannya dalam bidang machine learning. Di escaler ini kita bisa tidak hanya melakukan klasifikasi atau melakukan proses machine learning segala macam, tapi kita juga bisa mendapatkan data set. Kali ini saya mau lihat data set iris yang ada di package escaler. Oke, so pertama, di baris pertama dan kedua saya import pandas untuk melakukan proses data. Kedua saya import package data set dari escaler dan melot iris, data set iris. Kemudian saya ambil data dari data iris dan saya ambil target atau nilai dari, nilai kelas dari tiap data di data set iris. Oke, kita jalankan. Datanya kita simpan di variable x, kemudian kelasnya kita simpan di variable y. Coba kita jalankan x.head. Ini fungsinya untuk melihat 5 baris pertama dari data x ini. Oke, so lima baris pertama, data airis ini punya 4 kolom, sepal length, sepal width, dalam cm, petal length, dan petal width. Kita jalankan dulu ya. Oke, jadi cara bacanya begini. Data ke 0 dengan sepal length 5,1 cm, sepal width 3,5 cm, petal length 1,4 cm, dan petal width 0,2 cm. Dia termasuk spesies 0. Oke, kalau teman-teman bingung apa ini spesies length sampai petal width, Ini adalah atribut pada spesies bunga iris. Oke, kalau lihat gambarnya sudah saya sediakan di sini. Di iris itu ada 3 jenis. Pertama iris versi color, bunganya seperti ini. Kemudian iris virginica, bunganya seperti ini. Dan iris etosa, bunganya seperti ini. Dan yang membedakan antara bunga-bunga ini adalah sepal dan petalnya ini. Oke, panjang dan lebar sepal dan petalnya ini. Oke, data ini termasuk data matrix. Sudah adanya karena datanya cuma terdiri dari baris. Ya, satu baris ini merupakan satu, istilahnya itu satu objek ya. Jadi, misalkan seseorang menemukan bunga, sebuah bunga iris dengan panjang sepal sekian, sampai panjang petal sekian, dia tergolong spesies ke 0. Spesies ke 0 misalkan versi color, iris versi color. Oke, jadi ini atributnya. Atribut-atribut maksudnya variable yang mempengaruhi suatu spesies ini 1 atau 0 atau 2. Misalkan versi color, iris virginica, atau seposa. Ini contoh data matrix. Kedua, contoh data dokumen. Mari kita lihat. Kita pakai package scler data set lagi. Kali ini kita import data set fetch 20 news group. Data ini adalah data dari news group. Dan ada 20 kelas data dari data set ini. Tapi kali ini supaya gampang prosesnya dan cepat, tidak lelet, kita hanya coba akan lihat 4 kelas. Yaitu kelas atheism, kelas religion, kelas komputer grafik, dan kelas science medicine. Kita jalankan. Oke, kita lihat target namenya. Oke, berhasil kita ambil data dari keempat nilai tersebut. Subset trend ini maksudnya kita ambil data trade. Kategorisnya cuma kita ambil 4 saja. Kalau tidak kita set kategori, maka ketika kita jalankan target name ini, nanti akan ada 20 nama. Dan itu terlalu banyak, terlalu besar untuk kita jalankan sebagai contoh saja. Shuffle, maksudnya datanya kita shuffle barisnya diacak secara random. 42 ini maksudnya random state-nya saja. Oke, supaya ketika kita mengacak lagi, hasilnya tetap sama. Kita lihat datanya kita bagaimana. Oke. So, kita punya 2257 objek data. 2257 objek data. Coba kita lihat data ke 0. Nah, data ke 0 itu mulai dari sini. Mulai dari from sampai titik sini. Does anyone know how of a good way standard PC application? Pd. To convert it. Jadi, ini sebuah email. Dan email ini merupakan email yang bantemakan komputer graphics. Oke. Jadi, kelasnya komputer graphics. Jadi, data ini adalah data tentang komputer graphics. Oke. Sekarang kita mencoba membuat data dokumen dari file ini. Kita set ini. Oke. Kalau kita lihat 10 data pertama. Data di baris objek data pertama itu kelasnya komputer graphics. Objek data kedua kelasnya komputer graphics. Sampai objek data ke 10 kelasnya science medicine. Oke. Nah, untuk mengubah data yang bawahnya ini ada sekitar. Jadi, ada sekitar 2257 data seperti ini. Jadi, itu maksudnya. Nah, kemudian data-data ini kita mau ubah data ini ke dalam bentuk data dokumen. bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya menggunakan skrip berikut ini? Oke. Oke. Dengan skrip ini kita bisa mengubah data yang 2257 baris tadi. sekarang memiliki 35788 fitur. Oke. parameter fitur atau parameter. Jadi, 35788 ini datang dari jumlah kata yang terdapat pada keseluruhan 22.000 sentens ini. 22.000 teks ini. Contoh sederhananya tuh misalkan di teks yang pertama itu terdapat kata from. kemudian kata Michael, kata Collier, kata Subject, kata Converting. Nah, dan 35788 ini adalah indeks dari masing-masing kata tersebut. Jadi, 35788 parameter ini akan menunjukkan bahwa di data, objek data pertama sampai ke 2000 sekian tersebut, apakah dia mengandung kata yang ada di salah satu kata dari 35.000 kata ini atau tidak? Oke. Teman-teman bisa bermain dengan ini lebih lanjut lagi. Ini yang kedua, data dokumen. Yang ketiga, kita coba melihat heatmap dulu. Kali ini kita pakai data Boston. Data Boston ini adalah data harga rumah di Boston, Amerika Serikat. Jadi, harga rumahnya itu dipengaruhi oleh ada sekitar berapa ini? tiga belas, tiga belas variabel kayaknya. Mulai dari umur, kemudian panjang dan seterusnya. Oke. Nah, datanya kalau teman-teman bisa lihat secara garis besar itu seperti ini. Jika nilai krimnya 0,006 sampai nilai LS statnya 4,98, maka harganya adalah 24 milion dollar. Eh, 24 ribu dollar. Oke. Jika ada sebuah rumah dengan nilai krim 0,069 dan sampai nilai LS statnya itu 5,33, maka harganya itu 36.200 dollar. Sebenarnya begitu. Kalau kita lihat histogramnya kurang lebih seperti ini. Eh, ada sekitaran berapa? 150an rumah yang harganya berkisar dari 19 ribu sampai 22 ribuan dollar. Dan rumah yang paling sedikit jumlahnya itu ada sekitaran rumah dengan harga 40 ribuan dollar. Sementara rumah yang harganya 50 ribuan dollar ada sekitaran 20 rumah. Oke. Ini histogramnya. Histogram itu menunjukkan, eh, histogram ini menunjukkan jumlah rumah berdasarkan harganya. Nah. Sekarang kita, kalau teman-teman jalankan kode yang ini, teman-teman bisa melihat harga rumah berdasarkan masing-masing variabelnya. Oke. Jadi, contoh. Rumah dengan nilai krim sekitaran 39 ini, itu harganya tidak sampai 2 ribu dollar. Tidak sampai mungkin 5 ribu dollar. Oke. Sementara rumah yang harganya tinggi, maka nilai krimnya itu 0 atau mendekati 0 malahan. Oke. Di sini teman-teman bisa melakukan analisis terhadap setiap variabel. Teman-teman bisa lihat, LSTAT ini, kalau LSTAT-nya semakin sedikit, berarti harga rumahnya semakin mahal. Sementara kalau LSTAT-nya ini semakin besar, harga rumahnya semakin murah. Oke. Teman-teman bisa menjalankan kode ini. Oke. Kode ini maksudnya kita melup setiap fitur yang ada pada dataset bastan. Kemudian kita tampilkan dalam figur berukuran 5x4. Oke. Kita tampilkan setiap datanya, dan kita tampilkan label price-nya yang ini, kemudian nama fiturnya LSTAT. Ini, 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 ini data LSTAT-nya yang bagian yang saya garis, yang saya blok ini. Kemudian targetnya ini harganya. Sekarang kita lihat heatmap. Nah, heatmap itu bentuknya seperti ini. Heatmap ini sederhananya, sederhananya untuk mengukur seberapa similar nilai daripada hal tersebut. Contoh. Semakin ke atas nilainya, semakin tinggi, kan? Dan nilai yang paling tinggi adalah yang warna biru tua. Teman-teman bisa lihat yang warna biru tua itu dia mendiagonal seperti ini. Nah, karena yang didilai adalah variable-variable yang sama. Contoh. Cream dengan cream. Nilainya biru tua. Sampai di sini, misalkan pt-ratio dengan pt-ratio. Nilainya adalah biru tua. Oke. Sekarang kita lihat nilai yang di bawahnya biru tua. Misalkan nilai yang ada yang saya tunjuk sekarang ini. Ini adalah nilai tux dan nox. Nilainya lumayan biru tua. Kalau kita tunjukkan di sini mungkin sekitar 0,8. Berarti nilai tux dan nilai nox dari seluruh dataset kita ini nilainya 80% mirip. Oke. Ini fungsinya heatmap. Ini namanya heatmap. Gambar yang berikut ini di agres seperti ini namanya heatmap. Oke. Untuk menampilkannya kita menggunakan package bernama seaborn. Dan dengan package seaborn ini kita bisa menampilkan heatmap. Dengan menampilkan variable correlation matrix. Variable correlation matrix ini kita dapat dari package pandas. Okay. Variable correlation matrix ini sederhananya dia membuat matrix yang menunjukkan seberapa similar atau seberapa mirip antara kolom-kolom dari suatu tabel. Seperti itu. Oke. Selesai bagian pertama kita masuk ke bagian kedua. Mempersiapkan data. Kita mau pergi ke yang pertama dulu yaitu membahas tentang outlier. Sudah kita bahas sebelumnya bahwa outlier itu nilai yang sederhananya beda dari yang lain. Oke. Misalkan kita punya nilai umur. Seperti berikut ini. Kita mau cari tahu di antara umur ini outliernya itu nilai berapa aja. Oke. Kemudian kita punya nilai index. Index ini sederhana. Maksudnya tiga ini berarti data ke satu. Dimana data kedua. Dua tiga data ketiga dan seterusnya. Oke. Sekarang coba data kita ini kita tampilkan dalam bentuk diagram. Tumpilannya seperti ini. Oke. Misalkan. Data ke satu umurnya tiga tahun. Oke. Data ke lima belas dia umurnya berapa ini? Minus enam puluhan ya. Berarti kurang lebih sekitar ini. Data minus enam puluh tujuh. Umurnya minus enam puluh tujuh. Oke. Anggap aja kita tidak tahu kalau umur minus enam puluh tujuh itu tidak ada. Nah. Kita mau mencari data yang outlier. Dari sini datanya masih warnanya sama semua. Kita tidak tahu mana data yang outlier. Maka hal yang perlu kita lakukan adalah. Pertama. Kita urutkan dulu. Kemudian menentukan kuartil satu dan kuartil tiga. Berdasarkan menggunakan kode ini. Kemudian kita menentukan IQR nya. IQR didapat dari kuartil tiga. Dikurang dengan kuartil satu. Nah. Definisi outlier secara matematis adalah. Kuartil satu dikurang dengan 1,5 dari IQR. Sampai kuartil tiga ditambah 1,5 dari IQR. Oke. Kita jalankan saja supaya tidak bingung. hasilnya berarti minus 25 sampai 99. Berarti umur yang di luar interval ini dia termasuk outlier. Sekarang kita pakai kodingan ini untuk menentukan true atau false setiap umur yang ada di sini dia termasuk outlier atau bukan. Oke. Kita jalankan. Ternyata hasilnya banyak nih. Ada yang false, 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 false. Berarti bukan. Outlier. True. Ada yang outlier. Nah. Coba kita tampilkan dalam bentuk diagram. Nah. Hasilnya seperti ini. Berarti ini data normalnya kita dan ada tiga data outlier. Data yang sederhananya bisa kita definisikan seperti berbeda jauh dari data yang kebanyakan. Oke. Ini data yang pertama. Dalam melakukan preprocessing data kita harus tahu bahwa ada data outlier semacam ini. Dan kalau kita mau melakukan klasifikasi atau apapun itu sebaiknya ya ada pro dan kontra nya kita bisa simpan datanya atau kita hapus datanya. Oke. Itu yang pertama. Outlier. Sekarang yang kedua. Missing values. Saya sudah membuat sebuah data frame. Data frame itu maksudnya ya frame nya data. Maksudnya begini atau definisi sederhana bagaimana library pandas atau package pandas itu merepresentasikan datanya. Oke. Misalkan kita punya data frame seperti berikut ini. Baris A, C, E, F, H. Setiap baris mempunyai nilai 1, 2, dan 3. Seperti berikut ini. Oke. Sekarang bagaimana kalau kita tambahkan kolom 4 dan nilainya semuanya bar. Kemudian kita tambahkan kolom 5 dan nilainya bolean true atau false apakah nilai dari kolom 1 ini dia lebih besar dari 0 apa tidak. Kita jalankan kodingan ini. Coba kita lihat hasilnya. Nah seperti ini hasilnya. Nilai kolom 4 semuanya 4. Nilai kolom 5 ada yang true ada yang false. Yang true ini karena 1,8 dia lebih besar dari 0. Sementara ini false karena minus 1,02 dia lebih kecil dari 0. Sekarang bagaimana kalau kita re-index. Re-index itu maksudnya kita susun ulang indeksnya kemudian kita tambahkan lagi indeks-indeks. Kita juga bisa tambahkan indeks-indeks yang baru gitu. Kita jalankan kodingan ini. Oke. Kemudian kita misalkan kita tampilkan kolom yang pertama saja. Kolom 1. Oke. Hasilnya ada nilai none. None ini maksudnya nilainya tidak ada ya. Tidak ada nilai. Nul. Nilainya tidak ada. Not a number. Oke. A. Baris A nilainya 1,86. Oke. Urutan kedua ada B. B itu tidak punya nilai. Karena disini sebelumnya tidak ada baris B kan. Jadinya nilainya none. Kemudian C. C nilainya 1,21. Oke. Gitu. Nah. Pada package pandas. Dia menyediakan function untuk melihat apakah nilai tersebut merupakan none atau bukan. Oke. Dia merupakan missing values atau bukan. Contoh. 1,86. Ini nilai biasa. Berarti dia bukan missing values. Dia bukan none. Berarti nilainya false. Kemudian yang B. None. Nah. Berarti dia true adalah sebuah not a number atau sebuah missing value. Nah. Kita lakukan hal yang sama juga untuk. Untuk. Kolom 4. Tapi kali ini untuk menentukan apakah. Jadi. Isne ini dia mempertanyakan. Apakah ini. Ini. Ehm. Missing values. Kalau iya. Berarti true. Kalau tidak. Berarti false. Ehm. Kalau. Not a ini sebaliknya. Dia mempertanyakan. Apakah ini bukan missing value. Kalau dia bukan missing value. Berarti nilainya true. Oke. Sebaliknya. Nah. Sementara itu. Kalau. Data DF2 ini. Kita. Ehm. Jalankan dengan fungsi. Na. Maka dia akan. Menampilkan. Ehm. Sel-sel yang nilainya. Ehm. Na. Atau bukan. Missing value atau bukan. Nah. Kita bisa lihat ini. Misalkan. Baris B. Kolom. 1. Nilainya. True. Nah. Disini nilainya not. Berarti dia. Betul. Berarti. Betul. Bahwasannya ini benar-benar. Missing values. Sekarang bagaimana cara kita mengisi missing values. Ada banyak cara. Pertama kita bisa isi dengan data. Berapa pun. Terserah kita. Misalkan di contoh ini saya isi dengan data. 0. Nah. Hasilnya semua yang 6 ini. Dia jadi. 0. Sekarang coba saya isi dengan. String. Missing. Di baris yang. Di baris. Di kolom 1 aja ya. Nah. Di kolom 1 yang 6 tadi awalnya. Sekarang berubah jadi. Missing. Oke. Sekarang ini. Coba kita lihat lagi. Misalkan kita punya. Data seperti ini. Ini. Kemudian kita jalankan. Maka hasilnya ada yang 6. Jadi. Variable. Eh. Script. Envy.9 ini. Envy adalah bawaan dari suatu package. Namanya nampai. Dia bisa men-assign. Nilai. Missing value terhadap suatu variable. Nah. Nah. Dan yang ini. Kita men-assign. Nilai. Missing variable terhadap. Ehm. Data DFF ini. Data frame DFF. Pada. Ehm. Baris. 3 sampai baris 5. Di kolom yang pertama. Baris 3. Eh. Baris 3 sampai 4. Oke. Baris 3 sampai 4. Jadi. 5 nya ini. Tidak terhitung. Pada kolom yang pertama. Kolom A. Baris 3. Baris 4. Nilainya 6. Sementara. 4 kali ini. Kita men-assign. Nilai 6. Missing value. Terhadap. Baris 4 sampai 5. Pada kolom yang ke. 2. Atau indeksnya 1. Dalam mengatasi missing value. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Pertama. Nilai. Pertama. Kita hapus nilai missing value. Nilai yang mengandung missing value ini. Jadi. Semua baris yang ada missing value ini. Kita hapus. Bisa kita lakukan dengan script berikut ini. Drop N A. Exist sama dengan 0. Exist sama dengan 0 ini. Maksudnya kita hapus kolomnya. Oke. Hasilnya hanya kolom yang. Semua nilainya terisi. Atau semua kolom yang tidak ada missing value. Yaitu kolom. Eh. Itu baris 1. Baris ke 0. 1. 2. 8. 9. Sementara baris 3. 4. 5. 5. 5. 6. 7. Itu. Ada salah satu nilainannya. Ada. Minimal satu nilainannya. Sehingga harus dihapus. Atau. Kita bisa isi dengan nilai. 0. Atau nilai berapapun. Ini. Saya ganti dengan nilai. 0. Bisa teman-teman ganti nilai dengan nilai. Misalkan. 100. Tidak masalah. Akan terganti dengan. 100. 100. Kemudian teman-teman bisa. Teman-teman bisa. Ganti dengan nilai rata-rata juga. Nah. Sekarang kan nilainya sudah terisi dengan nilai. Rata-rata. Ini rata-rata dari kolom ini. Kolom A semua. Diisikan ke sini. Kemudian rata-rata dari kolom B. Diisikan ke mana tadi. Sini. Kemudian rata-rata dari kolom C. Itu diisikan ke. 0,7 minus 0,7 minus 0,7 minus 0,7. Untuk teman-teman bisa hanya mengisi. Kolom-kolom tertentu saja. Misalkan. Saya mau mengisi kolom B dan kolom C. Kolom B dan C terisi dengan nilai rata-rata. Sementara kolom A tidak terisi. Oke. Itu dia. Bagaimana mengatasi missing value. Sekarang bagaimana kita mengatasi data duplikat. Oke. Misalkan saya buat data menggunakan pandas data frame dulu. Dengan script berikut ini. Datanya bentuknya seperti ini. Baris pertama ada 7 baris. Nilainya seperti ini. Ada data yang duplikat kan. Contoh baris 0 dan 1 duplikat. Baris 3 dan 4 duplikat. 5 dan 6 duplikat. Nah. Untuk mencari tahu data yang duplikat. Itu apa saja kita jalankan script berikut ini. Nah. Nah. Dengan script berikut ini. Data yang pertama kali ditemukan. Itu dia dianggap sebagai data yang asli. Contoh. X1. Data ini belum pernah ditemukan di Markun. Karena baru pertama kali dijalankan kan. Scriptnya. Kemudian ke baris. Makanya nilainya false. Kemudian di baris kedua. X1 lagi. Nah. Sudah pernah ditemukan di atas. Maka nilainya true. Berarti data yang kedua ini adalah data duplikat. Sekarang X2. Belum pernah ada sebelumnya. Berarti nilainya false. Sekarang Y3. Belum ada sebelumnya nilainya false. Sekarang Y3 lagi. Wah. Sudah ada sebelumnya. Di baris ke 3. Berarti nilainya true. Berarti nilainya true. Nah. Sekarang. Kita. Bagaimana. Kita bagaimana caranya menghapus data duplikat. Tinggal pakai script berikut ini. Drop. Duplikat. Maka sisa data yang unik saja. Tidak ada data yang duplikat. Nah. Kalau dengan script ini. Kita bisa menghapus data yang duplikat. Berdasarkan. Berdasarkan. Kolom tertentu saja. Misalkan. Saya menghapus data duplikat. Berdasarkan. Kolom A saja. Maka hasilnya adalah. Kolom A nya ini. Tidak ada yang duplikat. Kalau berdasarkan kolom B. Maka kolom B nya tidak ada yang duplikat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Kolom A nya tetap ada. X. Y. Dengan script. Dengan menambahkan nilai. Kolom nya. Kemudian. Kita bisa memberikan keterangan. Ketika kita mau menghapus duplikat. Pada umumnya. Kalau kita. Pada umumnya. Nilai yang dihapus adalah. Nilai yang terakhir. Yang terakhir dijumpai. Jadi di baris bawah-bawah. Tapi kalau kita mau. Menyimpan nilai yang terakhir itu. Maka kita perlu tambahkan. Keep last. Maka nilai yang terakhir. Akan disimpan. Gitu. Nah. Coba contohnya nih. Ketika kita drop kolom A. Maka nilai yang disimpan adalah. Nilai. Y sama dengan. Tiga. Karena ini paling pertama ditemukan. Terlebih dahulu. Tapi kalau kita. Menyimpan yang terakhir. Maka. Yang disimpan adalah. Y4. Oke. Itu untuk. Data duplikat. Kemudian selanjutnya. Data. Transformasi. Nah. Saya membuat data dengan data frame lagi. Ada tiga kolom. Dan masing-masing kolom itu ada tiga baris. Kolomnya kolom A, B, C. Kolom A, B, C. Punya nilai seperti berikut ini. Nah. Nilainya tidak beraturan. Tidak terlalu enak dipandang mata lah. Jadi. Dengan menggunakan. Package as color. Kita bisa melakukan. Data transformasi. Data transformasi itu contohnya seperti ini. Hasilnya adalah data dengan tabel seperti ini. Percaya atau tidak. Data pada tabel ini. Itu nilainya sama saja dengan data yang ada di sini. Hanya saja nilainya dinormalisasi istilahnya. Jadi. Eh. Nilai-nilai yang tidak beraturan ini. Kita atur dengan nilai yang. Jadinya nilai paling minimal itu 0. Dan nilai paling maksimal itu 1. Oke. Dengan kodingan berikut ini. Jadi. Caranya. Pertama kita ambil datanya. Data semua ini. Semua tabel ini. Kemudian. Kita masukkan ke. Eh. Fungsi min max scalar. Yang telah disediakan oleh escalar. Setelah itu kita lakukan fit transform. Untuk merubah. Data. Data yang di atas ini. Menjadi data seperti di bawah ini. Nah. Kemudian. Ehm. Df ini. Untuk menyimpannya ke dalam variable yang baru saja. Kemudian yang terakhir. Smoothing. Sederhana. Kita bisa pakai satu package. Namanya nampai. Kita lakukan ini dengan cepat. Nampai. Bagaimana. Kalau. Kalau di. Bahasa pomegraman lain. Untuk melakukan smoothing. Terhadap. Ehm. Terhadap array. Mungkin kita harus. Ehm. Melakukannya dengan looping dulu ya. Tetapi dengan python. Kita bisa melakukannya dengan. Satu baris data. Dan satu baris script aja. Yaitu np.trump data. Hasilnya. 0,93. Dibulatkan jadi 1. 1,01. Dibulatkan jadi 1. Sampai 4,98. Dibulatkan jadi 5. Oke. Sekian. Silahkan. Komen. Jika kalian punya pertanyaan. Dan. Ataupun kalian. Kalau punya request. Bisa komen juga. Oke. Selamat belajar. Kemudian.